Intro Sobat Israel siap dihujani 2500 roket sehari jika perang dengan Hisbullah Waduh waduh mau lari kemana nih orang-orang ya Oke ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya sobat Dan nyalakan tombol loncengnya Sobat militer Israel menyatakan siap untuk melawan ribuan roket dari Hisbullah Libanon jika perang pecah Militer Zionis percaya nih sekitar 2500 roket akan menghujani negara Yahudi tersebut saat konflik pecah Uri Gordin yang menjabat sebagai komandan Homefront Command atau komando depan dalam negeri Angkatan Darat Israel mengatakan Pihaknya tidak ingin berperang dengan Hisbullah Libanon nih Tapi menyatakan siap menghadapi hujan ribuan roket dari kelompok bersenjata itu di masa depan Pada bulan Mei tahun ini sobat militer Israel berperang 11 hari melawan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza Yang menembakkan sekitar 4.400 proyektil ke arah Israel Militer Zionis mengatakan nih sistem pertahanan rudal Iron Dome yang telah digunakan selama sekitar 1 dekade Mencegat sekitar 90% roket yang menuju daerah berpenduduk Dan hanya di bawah 300 proyektil yang menghantam distrik berpenghuni Tingkat tembakan roket dalam perang 11 hari itu melampaui dari tembakan roket dalam perang Israel tahun 2006 melawan Hisbullah Ya sobat dibentuk pada tahun 1992 setelah perang teluk pertama Homefront Command ini bertanggung jawab atas pertahanan sipil Yang berarti bertanggung jawab untuk mempersiapkan negara jika terjadi ancaman, konflik ataupun bencana Unit itu dikritik karena tanggapannya terhadap perang 2006 dengan Hisbullah nih sobat Yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Libanon Sebagian besar warga sipil dan 160 warga Israel yang sebagian besar dari mereka adalah tentara Homefront Command menggunakan proyeksi komputer nih sobat Untuk memprediksi lintasan roket setelah diluncurkan Dan menyarankan masyarakat dalam jarak tertentu untuk menuju ke tempat perlindungan bom Ya Gordon ini bilang sobat selama konflik Gaza pada Mei 2021 lalu Memungkinkan layanan darurat untuk mendapatkan setiap insiden dalam waktu kurang dari 5 menit Dia juga mengatakan kalau persiapan telah dilakukan untuk setiap insiden di perbatasan dengan Libanon Seorang sumber keamanan Israel juga mengatakan nih sobat Tentara Israel mengharapkan stabilitas di tetangga utaranya Yang terperosok dalam krisis ekonomi yang melumpuhkan Dan pada hari Kamis terjadi bentrokan sektarian yang mematikan di ibu kota Beirut Yang menewaskan 7 orang termasuk anggota Hezbollah Mereka mengatakan sih kalau Hezbollah yang didukung Iran adalah sumber ketidakstabilan di Libanon Kelompok Hezbollah ini mengeksploitasi sumber daya negara Libanon untuk kepentingan Iran Sementara itu Teheran menegaskan kalau program nuklirnya adalah untuk tujuan sipil Israel sendiri telah dengan gigi nih sobat menentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 Yang disepakati antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia Perjanjian rusak setelah Amerika Serikat dibawa Presiden Donald Trump pada 2018 Menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan Teheran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!